Entah apa tujuannya Maria ini ngajak Nathalie kesana, tapi yang jelas di pertemuan itu Nathalie diramal bahwa dia nantinya akan meninggal karena tenggelam. Dan sejak mendengarkan ramalan itu Nathalie jadi takut kali wak dekat-dekat sama air. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wak jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu cerita kriminal tentang meninggalnya seorang artis Hollywood bernama Nathalie Wood yang ditemukan tenggelam pada tahun 1981 wak. Nah yang bikin cerita ini epik kali adalah meskipun udah lewat 40 tahun lebihnya sejak dia meninggal masih ada banyak sekali misteri yang menyelimuti kisah kematiannya ini dan sampai sekarang pun wak polisi belum bisa menemukan siapa pelaku yang udah ngebuat Nathalie tenggelam. Bahkan dalam waktu yang lama polisi ini sempat menganggap bahwa kematiannya ini disebabkan oleh kecelakaan sampai akhirnya beberapa tahun kemudian adalah ini seorang saksi yang berani buka suara. Nah penasaran kelas sama kisahnya kan jadi tanpa menunggu waktu yang lama lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke wak jadi malam ini aku akan membahas tentang seorang artis perempuan bernama Nathalie Wood yang ditemukan meninggal dunia karena tenggelam di Santa Catalina Island Amerika pada tahun 1981 wak. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang kejadian itu aku mau ceritain sedikit tentang latar belakang si Nathalie ini ya. Biar kita sama-sama tau nih siapa sebenarnya Nathalie Wood ini. Nah jadi wak Nathalie Wood ini lahir di San Francisco, California pada tanggal 20 Juli tahun 1938 dengan nama lahir Nathalie Zakarengko. Kedua orang tuanya yaitu Maria Zudilova dan Nikola Zakarengko memberinya nama panggilan Natasha. Tapi di video ini kita nyebutnya Nathalie aja wak ya. Nah jadi wak Nathalie ini adalah anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya bernama Lana Wood. Tapi sebenarnya Nathalie ini punya satu kakak tiri wak. Seorang perempuan yang bernama Olga Firipaif. Ya anak dari pernikahan ibunya dengan suaminya yang pertama yaitu Alexander Tatulov. Jadi Nathalie sama si Olga ini sama ibu tapi beda bapak ya. Nah terus wak pada tahun 1942 keluarga Nathalie ini membeli rumah di Santa Rosa, California dan menetaplah di sana. Dan tanpa diduga-duga ternyata kehidupannya inilah yang menjadi awal perjalanan karirnya Nathalie sebagai artis. Kalian tau pada saat itu wak ada satu film berjudul Happyland yang dirilis tahun 1943. Nah film ini lagi syuting di Santa Rosa. Nah ternyata wak mereka ini sedang membutuhkan pemeran untuk scene seorang anak perempuan yang lagi jalan. Lece gitu kan terus ngejatuhin es krim kon. Nah Maria ibunya Nathalie yang memang berambisi kali pengen Nathalie ini menjadi artis. Dia pun dengan semangat nih ngajak anak esi Nathalie untuk pergi ke lokasi syuting itu. Singkat cerita akhirnya betul wak Nathalie lah yang memerankan scene anak perempuan berjalan tanpa sengaja ngejatuhin es krim kon lo. Dapet dia. Pendek scene-nya memang wak cuma 15 detik aja. Bahkan namanya si Nathalie nih gak sampai masuk ke daftar kredit film. Tuh tau kalian kan yang kalau misalnya di akhir nonton film. Kan ada tuh muncul list-list pemeran sama kru filmnya tuh kan. Itu si Nathalie gak masuk. Nah tapi wak dari peran itulah Nathalie yang pada saat itu masih berusia 4 tahun berhasil menarik perhatian sang sutradara yang bernama Irving Pichel. Nah pas ngeliat si Nathalie Pak Pichel ini udah ngebatin. Wih anak ini punya bakat gede nih buat jadi bintang film. Dan betul wak 2 tahun sejak perannya di film Happyland tersebut. Pak Pichel ini pun nelpon lah mamaknya si Maria. Eh mamaknya Maria berarti anaknya si Nathalie ya. Nelpon mamaknya si Nathalie Maria. Bapak ini bilang bu anaknya ibu ini punya bakat jadi artis loh. Coba lah ikutin dia casting bu katanya. Si Maria jawab. Oh masa iya pak? Kalau gitu nanti kalau misalnya ada casting saya aja Nathalie lah kata mamaknya kan. Eh bu ada nih bu ada kebetulan lagi ada casting. Tapi di Los Angeles bu. Pindah aja lah kalian kesana nanti saya bantu tuh buat castingnya. Ih betulan pak eh mau kali lah saya. Kata oke lah nanti pokoknya saya sama Nathalie secepatnya bakal kesana pak. Sampai ketemu disana ya pak kata Maria kan. Nah udahlah tuh singkat cerita betulan wak Nathalie sama keluarga ini pindah betul ke Los Angeles. Dan setelah melalui serangkaian tes Nathalie pun dinyatakan lolos. Dan akhirnya dia pun betul-betul mendapatkan peran dalam film yang berjudul Tomorrow is Forever pada tahun 1949. Eh 49. 46. Di usianya yang baru memasuki 7 tahun itu Nathalie berhasil dengan baik memerankan tokoh seorang anak yatim piatu asal Jerman yang menjadi korban dalam perang dunia kedua. Dan sejak debutnya dalam film Tomorrow is Forever itu wak Nathalie pun mulai aktif nih membintangi banyak film. Ada Miracle on 34 Street, Rebel Without a Couse, West Side Story. Dan salah satu film yang paling terkenal adalah film Gypsy wak. Dari sejak ia kecil beranjak dia remaja, beranjak dia dewasa bahkan sampai akhir hayatnya wajah lah wajah lah wajahnya Nathalie nih betul-betul sering kali seliwuran di TV wak. Dia juga berkali-kali memperoleh penghargaan berkat perannya itu. Kebayang gak kalian seberapa terkenalnya dia nih ha? Bisa dibilang artis Papa Natas pada tahun itu wak. Nah tapi dibalik semua kesuksesannya dalam dunia perfilman wak, Nathalie ini ternyata punya satu fobia yang cukup parah. Nah jadi ceritanya wak pas dia masih kecil dulu, Maria mamanya si Nathalie ini pernah ngajak dia pergi ke peramal. Entah apa tujuannya Maria ini ngajak Nathalie ke sana, tapi yang jelas di pertemuan itu Nathalie diramal bahwa dia nantinya akan meninggal karena tenggelam. Dan sejak mendengarkan ramalan itu Nathalie jadi takut kali wak dekat-dekat sama air. Ketakutannya terhadap air ini semakin bertambah ketika dia ini berperan dalam film The Green Promise wak. Jadi adalah itu satu bagian dalam filmnya yang ceritanya Nathalie ini bakal jatuh ke air dari jembatan yang memang lagi ruboh. Meskipun mamanya udah meyakinkan udahlah anak aman tuh, scene-nya aman pokoknya semua dijaga dengan baik. Tapi nyatanya wak karena peran itu pergelangan tangan Nathalie sampai patah saking takutnya dia tuh ha? Panik dia pak patah. Gimana gak makin parah fobianya ya kan? Bahkan nih wak ya saking takutnya dia sama air, di salah satu sumber yang aku baca wak ya disebutkan kalau Nathalie ini selalu ketakutan setiap kali mencuci rambutnya. Keramas aja ketakutan dia. Dan dia ini juga suka berulang kali mengalami mimpi buruk tentang tenggelam. Ingat baik-baik soal fobianya nih wak apa sih Nathalie takut sama air. Ingat Nathalie takut air dah. Nah selain ketakutannya yang sangat besar terhadap air wak, dibalik kesuksesannya dalam dunia perfilman itu, Nathalie ini juga menyimpan kisah cinta yang penuh lika-liku. Waktu umurnya 18 tahun wak, Nathalie ini pacaran lah sama seorang aktor kan namanya Robert Wechner. Usia mereka nih wak beda 8 tahun. Waktu itu si Robert ini berusia 26 tahun, si Nathalie 18 tahun. Dan sama seperti Nathalie wak, Wechner ini juga orangnya terkenal kali. Dia model bintang iklan dan dia pun sering membintangi berbagai film dan serial TV. Nah dan itu singkat cerita setahun kemudian saat Nathalie berusia 19 tahun, mereka pun akhirnya menikah wak pada tanggal 28 Desember tahun 1957 di Scottsdale, Arizona. Sejak pernikahan mereka nih wak banyak yang bilang mereka berdua nih couple gold sekalilah. Sama-sama artis, sama-sama cantik, sama-sama ganteng pula ya kan. Nah tapi sayangnya wak pernikahan mereka ini gak bertahan lama, cuma 4 tahun aja. Dimana mereka pun bercerai di tanggal 20 Juni tahun 1961. Nah setelah perceraian ini wak, Nathalie menikah lagi nih untuk yang kedua kalinya dengan seorang sutradara bernama Richard Gerkson. Pada tanggal 30 Mei tahun 1969. Dan dari pernikahan kedua ini, Nathalie pun dikaruniai seorang anak perempuan bernama Natasha yang lahir pada tanggal 29 September tahun 1970. Tapi wak meskipun telah dikaruniai anak, sayangnya lagi-lagi rumah tangga si Nathalie ini kandas. Nathalie dan si Gerkson ini resmi bercerai di tanggal 12 April tahun 1972. Nah cerai lagi dia di pernikahan kedua. Nah terus wak gak lama kemudian setelah perceraiannya dengan si Gerkson, pada tanggal 16 Juli tahun 1972, Nathalie kawin lagi, nikah lagi dia wak. Dan kalian tau dia nikah sama siapa di pernikahan yang ketigaan ya? Di pernikahannya yang ketiga, Nathalie ini rujuk wak sama Robert Wagner, suami pertama tadi, nikah dua kali mereka. Entah apalah pokoknya yang membuat si Nathalie ini mau balikan lagi sama mantan suaminya. Tapi yang jelas wak, dari pernikahan kedua ini, mereka kembali dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Courtney, lahir tanggal 9 Maret tahun 1974. Jadi dua anaknya si Nathalie, yang pertama si Natasha, yang kedua si Courtney. Nah kembalinya Nathalie dengan Wagner tentu saja membuat Avensnya pada besorak-sorak semua kan, couple, gold, idaman mereka balik lagi. Semua orang ikut berbahagia dan mereka menganggap bahwa Nathalie dan Wagner ini adalah pasangan yang sempurna. Awalnya kehidupan mereka memang baik-baik aja wak, sampai akhirnya peristiwa naas merenggut nyawa Nathalie itu pun terjadi. Masuk. Nah jadi wak ceritanya, beberapa waktu sebelum Nathalie ini ditemukan meninggal dunia wak, dia ini sebenarnya lagi mengerjakan sebuah film fiksi ilmiah gitu lah wak, berjudul Brainstrom. Nah di film itu Nathalie ini beradu peran dengan seorang aktor yang bernama Christopher Walken wak. Dan selama proses pembuatan film Brainstrom itu, bisa dibilang Nathalie ini kagum kali lah sama mas Christopher nih. Macam orang yang udah terpesona kali gitu loh ngeliat actingnya Christopher yang keren kali di film itu. Nah karena mereka ini sering sekali ketemu di lokasi syuting, lama-kelamaan Nathalie ini pun jadi akrab lah wak sama si Christopher kan. Dan selain itu Christopher ini juga berteman baik sama Wechner, suaminya si Nathalie. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, ketiganya pun menjadi teman dekat. Jadi bestilah mereka bertiga, suaminya Nathalie sama si Christopher. Nah karena mereka bertiga nih udah akrab kali, akhirnya Robert Wechner, suaminya si Nathalie ini, mengajak si Nathalie dan si Christopher ini untuk liburan akhir pekan, tepat setelah perayaan Thanksgiving wak, pada tahun 1981. Yolah Christopher ikut kami yuk, jalan-jalan lah kita sesekali bertiga aja gitu. Ih boleh lah wak, mau aku kata si Christopher, karena Nathalie juga makin senang lah. Mereka bisa lah quality time bertiga lah gitu ceritanya kan wak. Nah waktu itu mereka ini mau jalan-jalan naik kapal ke iyak gitu loh wak. Dan nama kapalnya ini adalah The Splendor, di nakoda, di nakodai oleh Dennis Devern. Jadi waktu itu yang ikut liburan ada empat ya wak, si Nathalie, si Wechner suaminya, Christopher kawannya, sama siapa ini si Dennis Devern ini, nakoda. Nah dan lah tuh, berangkat mereka kan singkat cerita, mereka liburan wak ke Kepulauan Catalina, yang termasuk bagian dalam Lautan Samudera Pasifik wak. Pada tanggal 27 November tahun 1981, liburan mereka seru kali wak. Mereka beberapa kali mampir tuh ke daratan untuk pergi ke bar, dan abis itu nanti kembali lagi ke kapal pada malam harinya. Mereka juga pindah-pindah tempat wak, belayar sesuka-suka mereka lah gitu, pokoknya orang kaya bebas. Awalnya wak liburan mereka ini sangat-sangat menyenangkan, sampai akhirnya pada dini hari tanggal 29 November tahun 1981, sekitar jam 1.30 dini hari, Wechner dan Devern anak koda ini membuat panggilan darurat wak ke penjaga pantai. Dengan panik mereka mengabarkan sesuatu yang betul-betul mencengangkan. Kalian tau apa? Di panggilan itu Wechner meminta bantuan penjaga pantai, karena di momen itu mereka sadar bahwa Natalie ini sudah menghilang dari kapal. Kapal tuh di tengah laut loh wak. Kalau Natalie ini hilang di kapal, dia hilang kemana? Daratan jauh kali sekeliling mereka air laut wak. Nah saat itu kemungkinannya cuma ada dua. Yang pertama si Natalie ini diam-diam naik ke sampan terus dia pigi ke daratan. Atau kemungkinan terburuknya adalah Natalie tenggelam. Dan sesaat setelah laporan hilangnya si Natalie ini tersebar, pencarian pun mulai dilakukan wak. Sekitar 6 jam tuh mereka nyari-nyari-nyari sampai jam setengah 8 pagi, mereka akhirnya berhasil menemukan Natalie. Tapi sayangnya Natalie ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan wak. Sekitar 1 mil nih jaraknya dari kapal mereka tuh, tubuhnya si Natalie ini ditemukan mengapung dalam keadaan telungkup. Mengenakan gaun tidur ya. Yang dirangkap pakai jaket merah dan juga kaos kaki wall berwarna biru. Dan tidak jauh dari tubuhnya Natalie yang telungkup itu, petugus juga menemukan ada sebuah sampan karet yang terdampar wak. Yang kemungkinan sampan karet ini sempat dinaiki oleh Natalie sebelum dia akhirnya tercebur ke laut. Dan di momen itu wak, Wechner, Christopher, dan juga Davance harus menerima kabar buruk yang tentunya membuat mereka shock. Kenapa? Karena tepat saat Natalie ditemukan, petugas langsung menyatakan bahwa Natalie Wood telah kehilangan nyawanya. Ya orang waktu ditemukan ya dia telungkup kok macam mana pula, dia mau bernafas ya kan. Dan sesaat setelah Natalie ditemukan wak, polisi pun langsung melakukan pengecekan ke TKP dan juga melakukan otopsi. Nah dari pemeriksaan itu diketahui lah bahwa ternyata dalam darahnya Natalie ini terdapat kandungan alkohol, tinggi kali kandungannya. Dan selain itu juga ditemukan beberapa luka memar pada tubuhnya Natalie yaitu di bagian lengan kaki sama pipinya. Akhirnya dari sana polisi pun memutuskan bahwa penyebab meninggalnya Natalie adalah murni kecelakaan wak. Mereka menduga kalau sepertinya Natalie ini mau pergi sendirian nih nek sampan karet tadi. Tapi gara dia lagi mabuk, dia jadi gak fokus, jatuh lah dia badannya pun kebentur sampan dan dia pun tergelincir di laut. Sampai akhirnya dia tenggelam, itu kata polisi. Mereka juga mengatakan sepertinya Natalie ini berusaha naik ke sampan lagi tapi gagal. Dan diduga Natalie ini meninggal karena hipotermia dan juga kelelahan. Nah meski polisi telah menyatakan bahwa meninggalnya Natalie Wood ini disebabkan oleh kecelakaan. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menemukan ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa ini. Kejanggalan yang tentunya membuat semua orang curiga. Apa iya Natalie ini betulan kecelakaan malam itu? Dan kecurigaan itu pun akhirnya bertambah besar ketika ada nih seorang saksi yang akhirnya berani buka suara. Siapa saksi itu? Dan apa saja yang sebenarnya dia ketahui tentang kematiannya Natalie Wood? Nah simak baik-baik. Nah jadi wak kan pada saat si Natalie ini ditemukan tenggelam hasil penyelidikan polisi kan apa? Tadi menyatakan bahwa meninggalnya Natalie adalah karena kecelakaan kan. Tapi 30 tahun kemudian sejak keputusan itu dibuat, tepatnya di tahun 2011 wak, polisi memutuskan untuk membuka kembali kasus ini. Nah alasan paling kuat kenapa polisi ini menyelidiki kembali kasus kematian Natalie Wood adalah karena mereka mengaku telah mendapatkan bukti baru dari seorang saksi wak. Nah saksi yang dimaksud oleh pihak kepolisian ini bukan orang sembarangan. Dia termasuk orang yang berada di dalam kapal bersama dengan Natalie waktu liburan wak. Siapa dia wak? Saksi tersebut adalah kapten kapal The Splendor yaitu Dennis Devern wak. Dennis Devern bilang ini sama polisi, saya hanya tidak ingin seluruh hidup saya berlalu tanpa kebenaran terungkap katanya. Yaudah kalau gitu ceritakan apa yang kamu tahu kata polisi kan. Dan melalui kesaksiannya kepada tim kepolisian, Devern pun menyampaikan kronologi kejadian dari awal mereka berangkat sampai dengan ketika peristiwa naas itu terjadi wak. Devern berharap semoga melalui kesaksiannya ini polisi dapat mengungkap kebenaran yang telah dia pendam selama 30 tahun lamanya. Apa itu? Nah ini kita mundur lagi ke belakang wak ya waktu si Natalie, si Wetzner, Christopher, sama si Devern ini mulai berlayar ya. Aku akan menceritakan ulang kronologi kejadiannya berdasarkan kesaksian dari nakoda kapal yaitu Devern. Jadi wak ceritanya di hari ketika mereka berangkat pada tanggal 27 November 1981 itu, malam harinya Devern mendengar kalau Natalie sama suami yang si Wetzner betengkar di kamar mereka. Entah apa yang mereka ributkan pada saat itu wak, tapi yang jelas pertengkaran mereka tuh betul-betul terdengar kencang kali sampai membuat Devern ini jadi khawatir. Saking khawatirnya wak, dia pun sampai minta tuh sama si Christopher buat ngelerai mereka berdua. Devern bilang, wak, Pak Christopher, Bapak dengar gak tuh? Itu suara si Natalie sama Wetzner lagi berantem ya? Iya tuh kayaknya siapa lagi orang kita cuma berempat kok disini. Kencang kali mereka berantem ya? Aku khawatir ya pak mereka kenapa-napa. Bantu lerai lah sana pak. Ah gak mau ikut-ikutan lah, kurang mau ribut mereka kok. Iya pak tau, tapi kalau mereka gak selesai-selesai berantemnya bahaya nanti. Ah udah lah, jangan pernah terlibat sama pertengkaran laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Bapak Devern. Nah karena Christopher ini gak mau bantu melerai, akhirnya Devern ya cuma bisa nunggu Natalie sama Wetzner kelar berantem lah wak. Dan pas kondusi udah mulai kondusif dan Natalie keluar dari kamarnya, Devern pun mengajak Natalie untuk menepi sebentar ke daratan. Biar pikiran si Natalie ini agak adem-ayem lah gitu kan. Nanti kalau ibu di kapal aja sumpah ibu-ibu mau nengok siapa. Nanti ketemu-ketemunya juga si Robert juga menepi lah kita bentar yuk cari angin. Kata siapa Devern? Nah akhirnya wak malam itu Natalie sama si Devern ini gak tidur di kapal mereka. Mereka pergi ke daratan kan naik sampan karet tuh wak. Dan menginap di pavilion Alojen Avalon wak. Sementara dua orang lainnya si Wetzner sama si Christopher itu stay lah mereka di kapal. Kok bawa lah istri orang pergi ke sana ya pak ya gak apa-apa lagi. Kita positif thinking aja mungkin mereka pindah kamar, eh pisah kamar. Nah terus wak besok paginya di tanggal 28 November tahun 1981 kondisinya, eh kondisi hati Natal ini udah membaik nih udah mulai ceria lagi dia. Dia pun memutuskan untuk balik lagi ke kapal. Nah udah bebaik-baikan tuh dia sama suaminya kan. Nah sore harinya wak masih di hari itu mereka berempat pun mampir lagi nih ke daratan untuk mengunjungi sebuah bar. Yang berada di Dog Harbor Reef. Di bar itu mereka ngobrol, makan dan ternyata juga minum anggur. Nah tapi wak salah satu pelayan bar di situ memberikan kesaksian bahwa di malam itu Natal ini kelihatan lagi kayak bad mood lagi. Entah karena apa wak. Bahkan si pelayan masih ingat dengan jelas kalau di malam itu Natal itu makannya dikit kali wak. Dan pas dia keluar dari bar balik lagi ke kapal saya tengok si Natal ini kesandung pak. Gegara jalannya sempoyongan. Agak mabuk deh mungkin gegara itu anggur tuh. Nah adalah tuh singkat cerita kan mereka balik lagi nih ke kapal sekitar jam 10 malam waktu itu pak. Nah pada saat balik ini wak ternyata adalah itu seorang saksi dari kantor patroli pelabuhan yang mengaku mendengar Natali berteriak. Tapi teriakan tuh gak jelas wak itulah kenapa. Dia tuh mengira ah mungkin si Natali lagi mabuk aja itu lagi heboh lagi rusuh gitu ha. Dan gak lama kemudian wak setelah mereka ini sampai lagi di kapal lagi-lagi Defer mendengar ada suara ribut-ribut. Dan di momen itulah wak untuk kedua kalinya Weissner sama si Natali betengkar balik. Nah dari situlah si Defer ini menduga kalau sepertinya Weissner dicemburu lah sama si Christopher. Kenapa? Karena selama di bar tadi wak Natali ini terlihat asik kali ngobrol sama si Christopher. Mereka cerita-cerita, mereka ketawa-ketawa, seru kali lah pokoknya. Dan sebelum hari itu sebenarnya Weissner ini juga sudah menyimpan kecemburuan terhadap Christopher sejak dia menjadi lawan mainnya Natali di film brainstorm tadi. Kemistrinya si Natali sama si Christopher ini bagus sekali memang wak. Dan saking bagusnya sampai Weissner ini aja ngerasa kalau si Christopher itu saingan dia. Di balik kedekatan mereka ternyata si Weissner ini agak cemburu juga sama si Christopher. Nah kebayang kalian kan dari awal aja memang dasarnya si Weissner ini cemburu. Ketambah lagi ngeliat si Natali asik kali ngobrol sama Christopher di bar. Gimana gak makin kebakar emosinya si Weissner waktu itu kan? Nah mengetahui kecemburuan yang besar itu Defer pun menduga bahwa itulah penyebab Natali sama si Weissner itu. Betengkar lagi setelah pulang dari bar tadi. Ribut lagi mereka berdua sampai si Defer ini gak bisa tidur. Nah tapi wak sayangnya lagi-lagi Defer ini gak bisa mendengar dengan jelas Natali sama si Weissner ini lagi ngomongin apa. Tapi yang jelas mereka ini cecuk terus. Gak habis-habis betul teriak-teriak dua-dua mulut. Dan selain itu juga wak Defer ini mendengar Weissner kayak membantingkan botol anggur sampai pecah. Anehnya di tengah keributan itu wak tiba-tiba Defer ini gak dengar apa-apa lagi. Jadi suasana itu mendak-mendak-mendak suasana mendadak-hening. Macam kalian lagi nonton TV itu lagi heboh nih kan abis itu kalian matikan TV. Betul-betul hening tak gitu. Awalnya dari situ Defer udah curiga terus dia mikir oh udah selesai nih barat ini mereka berantemnya. Wuh yaudahlah bagus semoga dah akur lagi mereka biar bisa tidur aku malam ini kata si Defer. Nah tapi ternyata dugaan Defer itu meleset jauh wak. Karena pas dia ini mau ngecek untuk memastikan Natali sama si Weissner ini baik-baik saja. Disitulah Defer melihat Weissner cuma sendirian di dalam kamar dan bilang Natali hilang. Katanya gitu. Nah Defer yang panik pun nanya hah kok bisa hilang dia pak? Bukan ini tadi sama kau ya? Iya tadi memang lagi sama aku tapi waktu aku tinggal sebentar balik-balik dia udah gak ada. Aku cari kemana-mana gak ketemu ya pak? Alah kok bisa hilang? Udah lah yuk kita ngelapor aja lah langsung yuk. Ngeri kali weh malam-malam di tengah laut kayak gini ada yang hilang mana hujan pula lagi sekarang nih ya ampun. Takut aku Natali kenapa-napa pak? Coba lah papa pikir hilang dalam kapal yang bagaimana ceritanya. Eh jangan gak usah dulu. Jangan kau lapor dulu mungkin si Natali ini lagi pengen menyendiri dia. Atau mungkin dia naik sampan dia pergi ke daratan kan bisa jadi. Dada lah kita tunggu ya dulu. Itu pula kata si Weissner wak. Disuruhnya nunggu. Hah tunggu kayak mana nih? Kok gak kuatir istri kok kenapa-napa? Bahaya loh ini tengah laut kita. Ah udah lah tuh gak apa-apa. Tunggu aja sini dulu kataku. Ah terus kita ngapain sekarang pak? Pokoknya kita tunggu aja disini dulu. Jangan kau nyalakan mesin kapal. Jangan kau nyalakan lampu peringatan banjir. Diam aja kita disini dulu. Dengar kataku. Nah dah lah tuh wak. Mereka pun gak langsung itu melaporkan kejadian hilangnya si Natali itu ke pantai. Barulah beberapa jam. Kemudian tepatnya jam setengah dua pagi. Mereka baru tuh ngelaporin ke penjaga pantai tuh. Macem yang ku bilang di awal tadi kan. Dan setelah dilakukan pencarian. Akhirnya Natali pun ditemukan mengambang di laut. Itulah dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah kesaksiannya si Devon tentang kronologi ini pun membuat polisi akhirnya pada tahun 2018 menjadikan Weissner sebagai a person of interest wak. Jadi artinya si Weissner ini diidentifikasi sebagai seseorang yang mungkin terlibat dalam penyelidikan kasus kriminal yang belum ditangkap. Atau secara resmi dituduh sudah melakukan kejahatan. Mereka udah mulai curiga nih. Jangan-jangan kau terlibat Weissner. Pun dia adalah orang terakhir sama si Natali kan sebelum Natali meninggal wak. Otomatis dialah yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Natali di menit-menit terakhir hidupnya si Natali ini. Nah pertanyaannya kalau memang Nakoda nih atau si Devon ini udah curiga sama si Weissner dari awal. Kenapa si Devon nggak bilang aja dari kemarin 30 tahun yang lalu Nadia? Ngapa dia harus nunggu sampai 30 tahun dulu baru dia mau ngaku? Nah jadi wak ternyata beberapa saat setelah kejadian naas itu Weissner telah dengan sengaja mengkondisikan Christopher sama si Devon ini agar memberikan kesaksian yang sama. Weissner bilang sama si Devon dan si Christopher kalau kita bertiga ngasih kesaksian yang sama wak ya. Masalah ini akan segera selesai penyelidikan nggak akan lama wak jadi pastikan kita semua kalau berduanya kita ngomong yang sama ke polisi tentang hal yang sama harus rentak. Nggak ada yang boleh dikolebihkan nggak ada yang boleh kekurangkan. Kok mau selesai nggak masalah ini? Nah karena dari oleh dipesenin kayak gitu sama si Weissner akhirnya banyak sekali detail-detail kejadian yang nggak Devon ceritain wak. Devonnya muntah apa mau-mau aja dia kan. Alhasil yaudah mereka semua pun memberikan kesaksian yang semakin memperkuat teori bahwa Natalie Wood ini meninggal ya karena kecelakaan aja yang tidak sengaja. Nah pas kasus ini dibuka kembali penyelidikannya banyak pihak yang akhirnya juga speak up tuh wak. Mereka sama-sama meragukan teori tentang kecelakaan tak terduga yang bikin si Natalie Wood ini meninggal. Nah salah satu yang percaya dengan teori itu adalah Lana Wood. Ingat kalian adik kandungnya si Natalie. Lana ini bilang kakak aku tuh bukan berenang. Dia nggak tahu gimana caranya berenang pak. Dan dia nggak mungkin pergi sendirian ke tengah pantai dari tengah laut. Eh ke tengah pantai pergi sendirian ke pantai dari tengah laut. Naik sampan sendirian pake baju tidur sama kos kaki. Nggak mungkin kakakku macam gitu. Dia tuh artis nggak mungkin dia tiba-tiba datang ke daratan kayak gitu. Pun dia nggak bisa berenang dia takut kali sama air pak. Nggak mungkin dia bisa sendirian bawa sampan tuh. Nah kenapa sih Lana ini bilang nggak mungkin? Kalian ingat kan dari awal tadi tuh apa? Natalie ini takut air. Lana tahu betul gimana kakaknya ini selalu ketakutan sama air. Yang dalam dan juga gelap. Kerambas aja Natalie sering takut kok. Macam mana pula dia mau naik sampan sendirian malam-malam di tengah laut. Pas lagi hujan pula ya kan. Betul-betul nggak masuk akal. Nah meskipun kecurigaan terhadap Wetzner ini semakin besar wak. Wetzner tidak pernah mau memberikan kesaksian detailnya. Apa yang dia sampaikan selalu sama dari tahun ke tahun itu terus. Wetzner ini selalu meyakini bahwa Natalie ini jatuh kegara tepleset dari sampan. Habis itu dia tenggelam dah itu aja. Padahal setelah dilakukan olah TKP lebih lanjut banyak bukti yang menunjukkan kalau rasa-rasa nggak mungkin Natalie ini naik ke sampan yang dimaksud itu wak. Karena apa? Karena ternyata di hari kejadian Natalie ini tenggelam sampan itu berada dalam kondisi mati juga wak. Nggak ada tanda-tanda kalau mesin itu pernah dinyalakan sama si Natalie. Nggak ada. Dan selain itu juga bukti forensik juga melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda sentuhan tangan Natalie di tangga kapal yang menunjukkan Natalie ini pernah turun dari kapal menuju ke sampan. Nggak ada. Bersih semuanya wak. Nggak mungkin dia turun tanpa berpegangan kan? Nggak mungkin. Dan selain hasil olah TKP yang penuh kejanggalan wak. Hal mencurigakan lainnya juga ditemukan pada luka memar pada tubuh Natalie. Ingat kalian kan? Kan di jasadnya Natalie temukan beberapa memar kan wak? Yang awalnya diduga sebagai akibat gegara dibenturan sama sampan. Nah ternyata wak seorang kepala medis yang memeriksanya mengatakan bahwa memar-memar itu tampaknya sudah ada sebelum Natalie tenggelam. Hal itulah yang mengindikasikan bahwa kayaknya si Natalie ini sempat bekelahi lah dia sebelum tenggelam wak. Kelahi sama siapa? Nadia. Balik lagi sama orang yang paling dicurigain sama nyahi lah. Dicurigai lah. Robert Weissner. Laki dia. Karena dialah satu-satunya orang yang terakhir kali melihat si Natalie hidup. Dan juga dialah yang di malam kejadian dikabarkan lagi betengkar kan sama si Natalie. Bukan Devin aja yang dengar. Christopher pun dengar. Nah melihat adanya banyak kejanggalan dalam kasus ini wak. Akhirnya di tahun 2012 kantor kepolisian Los Angeles pun akhirnya secara resmi mengubah nih. Penyebab meninggalnya Natalie Wood yang awalnya tercatat sebagai tenggelam yang tidak sengaja. Kini berubah menjadi tenggelam dan faktor lain yang tidak bisa ditentukan. Tapi sayangnya wak sampai dengan aku bikin videonya. Lebih dari 40 tahun sejak peristiwa itu terjadi. Status kematiannya Natalie Wood ini masih tertulis sebagai apa? Tenggelam dan faktor lain yang tidak bisa ditentukan. Masih itu. Polisi belum berhasil menemukan bukti kuat yang memang menyatakan Weissner itu sudah bersalah. Polisinya juga tidak bisa menjelaskan dengan rinci wak bagaimana Natalie ini bisa masuk ke dalam air. Setiap kali ditanya tentang kasus ini wak Weissner sebenarnya mengakui kalau dialah yang bertanggung jawab atas kematian Natalie. Tapi bukan sebagai orang yang menyebabkan si Natalie ini meninggal. Melainkan karena ia tidak ada di sana di menit-menit krusial ketika Natalie tenggelam. Dia terlambat menyadari peristiwa naas itu dan tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan istrinya sendiri. Itu yang diakui dia. Jadi memang gak ada peningkatan soal kasus ini wak. Entah betul dia dibunuh kan? Entah betul dia kecelakaan murni kah? Gak ada. Tapi yang jelas itu tadi wak cerita tentang tenggelamnya Natalie Wood. Seorang aktris yang sangat berbakat, sangat terkenal pada masanya. Gimana menurut kalian wak? Apakah kalian punya teori sendiri nih tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Natalie Wood malam itu? Apakah menurut kalian Weissner ini betul-betul dalang dibalik kasus ini? Aku penasaran kali dengar pendapat kalian tulis semua di kolom komentar di bawah wak ya. Kalau aku jujur curiga memang sama si Weissner. Tapi selain itu semua yang bikin kasus ini berkesan kali buat aku berkesan. Tanda kutip ya, kok bisa ya wak ya ramalan yang bilang kalau si Natalie ini bakal meninggal karena tenggelam tuh betulan terjadi? Ingat kan kan? Mama yang pernah ngajak dia pergi ke peramal tuh. Anak kau mati besok gue gara-gara tenggelam katanya. Sebuah kebetulan yang sangat bikin aku speechless sebenarnya. Tapi balik lagi ya sayangnya. Bagaimanapun takdir maut seseorang itu hanya Allah lah yang menentukan. Jadi mari kita doakan bersama-sama semoga Natalie tenang di sana dan semoga kasus ini segera mendapatkan titik terang. Amin ya Rabbul Alamin. Oke wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk keduanya dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye. Sampai jumpa.